Bekal Capres Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Tim Delapan Koalisi Perubahan. Anies Baswedan mengaku pertemuan tersebut tidak membahas mengenai usulan PDI Perjuangan yang menduetkan Ganjar Panowo dan Anies Baswedan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menggelar pertemuan tertutup di Jakarta Kamis malam. Pertemuan membahas berbagai perkembangan termasuk hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei yang terus menempatkan bakal calon Presiden Anies Baswedan di posisi terakhir. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahamin. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala rasa hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga yang tidak tepatnya. Itu yang kita paham. Bakal capres Anies Baswedan menegaskan, pertemuan tidak membahas usulan Ketua DPP-PDIP, Said Abdullah, agar Anies berduet dengan Ganjar Panowo di Pilpres 2024 mendatang. Ini kan ada nih info dari TDIP, Ganjar Anies. Nah ini juga menjadi berbincangan kan? Tidak ada berdiskusi khusus. Kita menghormati, menghargai, dan kita senang sekali bahwa kita bisa berdiskusi, berdialog. Artinya kita kan punya rasa kepemilikan yang sama atas Indonesia. Itu kami tangkap itu sebagai pesan bahwa kita semua bersaudara, kita semua bersahabat, adapun koalisi tiga partai ini tetap utuh, dan bila ada yang mau bergabung, boleh-boleh saja tentunya. Tapi kita menangkap itu sebagai sebuah pesan persahabatan, persaudaraan, bahwa kita siap menyongsong Indonesia yang baik sama-sama. Secara umum Anies Baswedan menyatakan, progres koalisi perubahan untuk persatuan dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang sangat mengembirakan dan akan terus ditingkatkan untuk mendapat lebih banyak simpati dan dukungan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Lukman, TV One mengabarkan.